Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Dan ini bukan RTX 4090, bukan RTX 4080, ataupun 4070 Ti Bukan, tapi ini adalah Radeon RX 7900 XTX Dari Aurus, yaitu adalah versi Aurus Elite Dan kalau kalian lihat ukurannya Ini berbeda jauh sekali dengan versi reference-nya Waktu gue ngebahas versi reference dari RX 7900 XTX Itu gue seneng banget karena ukurannya ramping Cuma 2 slot lebih dikit aja Dan pakai 2x8 pin Tapi yang satu ini, kalian bisa lihat Ini udah 3,5 slot mungkin hitungannya Karena kalau kalian perhatiin di bagian makin ke depan ini Dia makin tinggi gitu Jadi kurang lebih ini ukurannya seperti RTX 4080 lah Dan sebagian 4090 juga ukurannya segini Berbeda dengan versi Aurus Master sih Versi Aurus Master yang 4080 tuh lebih gede lagi sedikit daripada ini Tapi ya seperti inilah versi custom dari RX 7900 XTX Yang dimana mungkin kita ngeliat sekarang untuk GPU yang keluar saat-saat ini Coolingnya itu memang mirip-mirip Dan sepertinya memang setiap brand itu Ngebikin cost efficiency dari segi produksi atau gimana Gue juga kurang ngerti Ya dengan cooling yang sama Plek-ketip-plek ditempel ke kartu grafis yang lain Otomatis produksinya juga jadi jauh lebih mudah Jadinya ya heatsink, heatpipe itu semuanya dipakainya sama Tinggal diubah bagian mounting GPU Habis itu potong sedikit menyesuaikan dengan ukuran PCBnya Dan jadilah kartu grafis-kartu grafis yang lain ini Sehingga kita sekarang jarang temuin kartu grafis yang ukurannya tuh kecil Dan ini jadinya tidak terlihat efisien Meskipun GPU next gen Itu sebenarnya efisiensinya udah pada bagus-bagus gitu Bahkan 7900 XTX aja termasuk bagus efisiensinya Dan kalau begini ya otomatis Pecinta casing-casing kecil itu jadi sulit Untuk nyari casing yang memang bisa bener-bener muat Dan nggak mepet banget dengan kartu grafis yang sebesar ini Jadi baik itu di AMD Ataupun di Nvidia Sama aja sekarang-sekarang ini Bahkan untuk di Radeon Ini kalian bisa lihat Kalau untuk konektornya itu Dia pakai 3x8 pin Untuk RX 7900 XTX Kalau pakai 3x8 pin kayak gini Gue kayaknya bakalan jadi tim 12 VAPWR deh Karena jadi jauh lebih simple Cuma satu kabel kecil aja Dan itu bisa mengakomodir hingga 600 Watt Tapi kalau seperti ini Meskipun kalian udah pakai kabel mod gitu ya Yang kelihatannya cakep berwarna Tetap aja rame kabel Yang bakalan kelihatan Nongol-nongol di bagian kartu grafisnya ini Alasan kenapa pakai 3x8 pin Di RX 7900 XTX Juga sebenarnya mungkin disini Untuk membagi dayanya Sehingga ketika mengalami power spikes Karena si Radeon RX 7900 XTX itu Memang ada power spiking yang cukup besar Bahkan hingga 500 Watt untuk spikingnya Jadi gue rasa cari amannya si Aorus Pakai 3x8 pin aja Dan kayaknya gak cuma Aorus doang yang melakukan ini Untuk versi Aorus Elite ini Sebetulnya dari spesifikasi Gak terlalu berbeda jauh Dengan versi reference-nya Untuk clock-nya juga ada peningkatan Tapi gak nyampe 200 MHz Untuk peningkatannya Paling juga disini ditambahin Untuk BIOS switch Jadi semacam kayak ada OC mode Performance mode Dan juga versi quiet gitu Tapi switch-nya kecil banget Dan gue lebih suka switch yang kecil gini Jadi gak gampang untuk kesenggol-senggol Ketimbang tombol-tombol gimmick Seperti one click OC Yang ada di bagian belakang Kadang orang-orang awam Suka main pencet aja gitu Padahal harusnya dipencetnya Pas lagi keadaan mati Yang berbeda lagi juga Di bagian backplate-nya ini Untuk versi Radeon Dia untuk pembuangannya itu Gak begitu besar Seperti di RTX 40 series Dia kecil banget Untuk lubang yang ada di bagian samping sini Itu dikarenakan PCB dari Radeon Jauh lebih panjang Daripada RTX 40 series ya Dan maka dari itu Di bagian belakangnya juga disini Kalau gue perhatiin Ada thermal pad Tapi sepertinya disini Thermal pad-nya hanya untuk Beberapa chip memory aja Karena memang memorinya disini Cukup banyak ya Ada 24 GB Untuk Radeon Apa RTX sih? RX 7900 XTX Untuk fan-nya disini Gak seperti Aorus Master Yang pakai Blade Shark gitu Disini masih mirip-mirip Seperti versi Windforce-nya sih Karena ini Aorus Elite Jadi satu tingkat di bawahnya Sebetulnya Gue rasa segitulah ya Overview fisik Dari RX 7900 XTX Aorus Elite ini Beserta juga dengan spesifikasinya Yang kalian udah baca Gue akan kasih lihat pengujiannya aja Untuk performanya seperti apa Seberapa lebih baik Daripada versi reference-nya Gue akan jelaskan disitu Dengan testbed seperti biasa Dengan Intel Core i9-13900K Motherboardnya Z790 Aorus Master Dengan cooling Aorus Waterforce X360 RAMnya G-Skill Trident Zineo DDR5 32 GB 6000 MHz Samsung 980 Pro 500 GB Plus 981 TB Dan power supply-nya Gigabyte UD1000 PCI-5 Atau ATX 3.0 Kita mulai aja Untuk performance-nya Dari RX 7900 XTX Yang satu ini Seperti apa Terima kasih telah menonton! 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 Oke, jadi kurang lebih seperti itu Untuk RX 7900 XTX Sekarang kita masuk ke bagian harga Dan juga kesimpulan Untuk RX 7900 XTX ini Apakah gue seneng Dengan RX 7900 XTX ini? Yang pertama Yang gue senengin adalah Aorus Bisa memberikan harga Kali ini cukup waras Karena RX 7900 XTX ini Harganya gak berbeda jauh Dengan versi reference-nya Jadi versi Aorus-nya masih ada di angka 19 jutaan Cuma selisih berapa ratus ribu gitu Dari versi reference-nya Dan kalau kita bicarain konsistensi performance Ini jauh-jauh lebih baik Daripada versi reference tentunya Jadi kalau misalkan Casing PC-nya cukup besar Dan emang muat Tentu gue akan memilih Versi yang custom ini Terutama versi Aorus Elite Karena Ya jauh lebih beres Daripada versi reference yang Sebelum-sebelumnya juga ada Drama dari Vapor Chamber Atau GPU Hotspot Yang sempat menyentuh Di angka 110 derajat Celcius Belum lagi power spiking-nya Yang memang Agak-agak cukup membahayakan Mungkin nanti untuk kartu grafisnya Atau untuk power supply kalian nanti gitu ya Ada banyak permasalahan Memang di bagian reference Untuk RX 7900 XTX Meskipun Secara dimensi Itu sangat-sangat cakep Tapi Tentu Ukuran yang besar ini Tetap menjadi keluhan Karena Seharusnya Di level 350 Watt-an Kayaknya cooling-nya Gak harus segede ini Lagi-lagi Tapi Ya Karena mungkin Juga ada power spiking Dan isu GPU Hotspot Kayaknya memang Radeon RX 7900 XTX Justru yang memang Harus dikasih cooling Seperti ini Bukan RTX 40 series Kira-kira menurut kalian gimana Komen di bawah Dan kasih pendapat kalian Masing-masing Gue Suki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Dan ini Berat juga Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan